Intro SD Negeri Sukorojo I terus berupaya seoptimal mungkin dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Lewat sejumlah fasilitas, sarana, dan prasarana yang diberikan misalnya. Ada lab komputer, UKS yang dilengkapi dengan P3K dan dokter cilik, Kantin Dan perpustakaan, tempat di mana siswa bisa belajar dan meminjam buku yang mereka sukai. Intro Sekolah kami juga mempunyai aula. Selain aula kami juga mempunyai UKS apabila ketika anak-anak ada yang sakit maka akan dibawa ke UKS. Selain itu kami juga mempunyai kantin yang bersih dan sihat. Karena di kantin sekolah kami tidak menjual makanan yang berasal tempatnya dari plastik, pembungkus plastik. Jadi jajanan-jajanan zaman jadul seperti itu. Kemudian selain kantin kami juga mempunyai tempat anak-anak ketika barangkali istirahat, yaitu membaca buku-buku perpustakaan yang ada di tempat yaitu kami mempunyai tempat perpustakaan sekolah yang ada di sebelah selatan ini. Untuk melaksanakan kegiatan berjamaah baik pagi hari itu ada sholat duha, kemudian siangnya melaksanakan sholat duhur berjamaah kami juga mempunyai musola. Di samping sejumlah fasilitas tadi, SD Negeri Sukorejo 1 juga memiliki taman yang berisikan tanaman toga teman. Para siswa SDN Sukorejo 1 sangat rajin merawat tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita lanjut ke ruang kelas siswa SD Negeri Sukorejo 1 teman. Seperti ini nih suasana belajar siswa-siswi SD Negeri Sukorejo 1. Selama pelajaran berlangsung, mereka dibimbing oleh para guru yang tentunya sangat berkompeten. Sementara sistem belajarnya dibuat berkelompok agar tumbuh rasa kerjasama antar siswa. Di SDN Sukorejo 1, siswa juga diajarkan tentang seni patung loh teman. Untuk pembelajaran di SD Sukorejo 1 ini secara untuk kelas yaitu untuk tahun 2018 ini, kami sudah melaksanakan yaitu kurikulum 2013. Ya Alhamdulillah untuk pembelajaran di dalam kelas secara berkelompok. Jadi secara berkelompok-kelompok anak dikelompokkan kemudian diberikan pembelajaran oleh bapak dan ibu guru. SD Negeri Sukorejo 1 banyak mengikuti kegiatan. Mulai dari kegiatan di lingkungan masyarakat hingga berbagai perlombaan, salah satunya lomba PHBS. Yang sedang teman saksikan ini adalah saat tim penilai melakukan kunjungan di SDN Sukorejo 1. Kegiatan SD Sukorejo 1 ini banyak sekali, antara lain adalah kegiatan anak-anak, terutama yaitu kerawitan, tari-tarian, dan volleyball, kemudian sampros juga ada. Yang saya banggakan adalah anak-anak yang punya keterampilan yaitu kerawitan. Itu merupakan kebanggaan saya sebagai generasi penerus itu sudah mempunyai yaitu jiwa-jiwa yang melestarikan kebudayaan asli daripada Indonesia ini. Ya supaya SD Sukorejo bisa dapat SD yang teladan dan bisa suatu SD yang sebagai tuntunan sekabupaten litar kegiatan-kegiatan supaya bisa maju dengan pesat. Ya Alhamdulillah untuk saat ini seperti SD Wiyata ini sangat-sangat bagus dalam hal apapun khususnya dalam pendidikan maupun akhlak yang sangat bagus untuk anak-anak. Setelah ini kalian akan kami ajak untuk melihat beragam kegiatan ekstra kurikuler yang ada di SDN Sukorejo 1 loh. Jadi tetap saksikan Sekolahku Prestasiku. Terima kasih telah menonton!